kita nginteng dulu satu halo youtube balik lagi di channel web studio ID disini bareng gue Ivan Hartanto dan disini ada Vrila jadi Vrila ini juga photographer associate di web studio sekarang ini kita mau ngebahas pemotretan yang sudah kita lakukan bersama dengan Nagita untuk maternity nya Nagita Slavina dan juga bersama dengan keluarganya oke jadi sekarang kita bahas mood board nya ya jadi pertama-tama ke Ivan info aku kita bakal foto Nagita kemudian ada Raffi dan ada Ravatar jadi kita nanti ada foto Gigi maternity shot tapi juga ada family shot nya terus info dari ke Ivan juga kali ini tuh waktunya sangat singkat jadi kita harus bikin konsep yang dua belah di waktu yang sangat singkat tiga jam ya iya iya jadi aku ada bikin dua konsep dimana konsep yang pertama itu konsep yang lebih korea-korea jadi clean gitu yang terang yang shadow nya tipis terus kita mau pakai background hijau ya background kain kayak gitu kok jadi kita juga siapin beberapa pose buat Gigi pose-pose yang general tapi aku disini masukin yang dia pakai gaun soalnya aku kayak kebayang kalau korea-korea gini pakai gaun yang flowy gitu lucu sih terus nanti gaun nya bisa diterbang-terbangin kayak gini terus yang kedua aku bikin yang clean jadi mau yang fashion banget gitu kok yang belakang nya tuh bener-bener putih gitu kalau kedua ini aku mau bikin yang lebih strong gitu feel-nya jadi aku siapin beberapa pose reference aku ngebayanginnya tuh dia pakai gaun yang agak ketat gitu jadi kan bisa keliatan shape perutnya kayak gitu-gitu kok beda banget dari yang pertama kalau yang pertama feel-nya kayak cantik gitu kalau ini lebih yang strong woman gitu oke terus karena kita mau foto sama Raffi sama Rafathar juga jadi aku siapin beberapa option pose yang family nah itu adalah mood board nya jadi kemudian kita masuk ke hari hap pemotretan ini adalah look pertama look pertama disini kita menggunakan background hijau jadi kita siapkan background hijau jadi karena memang kita cuma siapkan 2 background nya sesuai dengan mood board kita ada background hijau untuk sendiri dan juga ada background putih disini dengan look pertama kita pakai baju yang strong tadi yang mood yang dibilang sama Frilla yang strong tadi dimix ya akhirnya ya kita mix jadi dia pakai pertama tanpa topi dulu disini bisa dilihat dan memang seorang Nagita Slavina ya fotonya memang keren-keren banget tapi keren sih maksudnya aku kalau background kain gini aku kebayang yang yang kayak cantik-cantik gitu tapi ternyata turns out waktu dia pakai yang pakai topi kayak gini kan keliatan misterius juga nih ini keren juga sih maksudnya masuk juga akhirnya foto maternity itu menurutku itu sebuah foto yang biasa momennya adalah lebih ke family portrait jadi masuknya itu biasanya lebih ke fotografer wedding tetapi ini balik lagi di root manakah fotografer itu jadi gitu ya kalau misalkan dia memang rootnya dari fotografer wedding jadi dia biasa treatmentnya akan beda dari fotografer fashion karena kalau kita fotografer fashion kita akan bikin foto maternity itu lebih ke arah fashionnya jadi kita bermainan dengan moodnya beda dengan fotografer wedding yang mungkin juga lebih banyak mungkin lebih banyak bermain dengan bondingnya ya benar tapi ya dua-duanya sama-sama keren tinggal suka yang mana nah kemudian kalau untuk foto maternity dibuat secara fashion itu kita bisa ambil dari banyak hal memang kalau untuk secara pose mungkin akan terbatas tetapi kita bisa bermain dengan wardrobe seperti flowy nya tadi kita juga bisa bermain dengan mood karena ya kita tahu mood fashion kan nggak yang happy-happy doang ya kadangnya tapi kayak lebih fierce atau kadang kita bisa main lebih moody yang senduh tetapi tetap ada harapan kayak gitu lah kita masuk ke look kedua nah kali ini kita coba ajak ravatar ya namanya anak ya kadang mau, kadang nggak mau tapi untuk keren-keren aja di foto ya ya dia lucu banget sih nah disini kita juga pakai mood flowy kalau motret bareng anak-anak kecil itu memang challenging dengan adanya anak kecil tetapi karena kita mau motret ini secara fashion dimana fashion itu sangat bebas jadi kita tuh aman banget dengan gerakan-gerakan dia yang cute itu itu aman banget ya walaupun dia nggak mau ini nggak mau itu tapi jadi kita bisa ambil dari moodnya gimana dengan karena mbak gigi itu kemistrinya emang bagus banget sih dan dia memang udah per pengalaman banget jadi kayak dia bisa ngajak ravatar tuh mungkin bahkan seakan-akan mungkin ravatar nggak berasa kalau dia di foto walaupun ada flash ya dan kemistrinya emang sebagus itu keluarga ini nah kemudian di look ketiga sudah tiba lah Bapak Raffi kita langsung foto keluarga bertiga disini memang kemistrinya luar biasa banget ini bener-bener menurutku tuh mas Raffi sama mbak gigi ini ya kayak saling tau jadi waktu mbak gigi ke arah kanan mas Raffi bisa ke arah kiri kadang-kadang kalau memang yang satu saling lihat atau yang satu penuh nggak lihat mereka kayak udah tau gitu jujur gue waktu disana gue cuma banyak ngitung doang nggak terlalu banyak ngarahin karena mereka tuh kayak udah tau apa yang harus dilakukan dan mereka udah tau juga angle-angle terbaiknya tetapi memang ya foto couple itu juga challenging loh karena nggak semuanya itu punya kemistri yang bagus nah kalau motret couple tetapi kemistri yang nggak bagus itu gue punya beberapa tips sebenernya karena pertama kita bisa siapkan mood board untuk pose-posenya supaya kita tuh nggak mati gaya karena kalau kita mati gaya otomatis pasti couple nya akan ikut bingung juga gitu nah setelah kita punya mood board nya kita bisa arahkan kita bisa bantu pelan-pelan moodnya mereka supaya kebentuk juga bisa kita bantu dengan musik kadang-kadang ya musik itu gue nyalakan bukan karena musik ini gue suka tetapi musik ini pas untuk mood pemotretannya jadi kalau misalkan betul buat mencairkan suasana juga kadang-kadang kalau misalkan moodnya susah didapet nih kita pengen moodnya sendu tetapi kok musiknya riang otomatis susah dapet fotonya moodnya pengennya sendu yang dreamy yang soft kita ya kasih musik yang soft supaya moodnya dapet mereka jadi kayak kita pengen mereka romantis kita kasih musik yang romantis ayo romantis ya pelan-pelan dari tone suaraku juga pasti akan berubah juga kita perlu yang seperti apa kayak gitu jadi memang sebagai fotografer kita dituntut nggak cuman jepret-jepret doang tetapi ada hal-hal di luar itu yang mungkin bisa kita bahas untuk workshop begitulah video kita kali ini video behind the scene pemotretan maternity Mbak Gigi dengan Mas Raffi dan Rafathar dan kita juga tidak lupa terima kasih kepada Arlene Hariman sebagai makeup artist Wanda Hara The Stylist kemudian Rangga Yusuf The Hair Stylist dan Linear Beauty Bar sampai disini aja kalau memang ada pertanyaan bisa tulis di kolom comment kalau misalkan nggak suka tulis juga nanti kita perbaikin kalau maternity nya perlu diulang kita nanti coba tanya Mbak Gigi atau kalau kalian memang happy boleh di share dan like share channel ini juga karena nggak cuman behind the scene kali ini dan masih main behind the scene lain dan kita pasti masih mau ngajarin pantengin terus Instagram kita YouTube kita sampai disini aja video kali ini dan see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih